Hai semua, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin masker alami Untuk menghilangkan keriput dan juga kerutan Di kulit wajah kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 2 bahan saja Dan selain dapat digunakan Untuk menghilangkan keriput dan juga kerutan Masker alami ini juga sangat bagus Digunakan untuk mencerahkan kulit Mengglowingkan, mengencangkan Serta bisa bikin wajah kalian itu tetap Awat mudah Dan untuk bahannya sendiri ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun Sangat mudah Dan sekaligus video kali ini aku bakalan praktekin Di kulit wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah masih yang merasakan banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya akan diresel-resel sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah buah pisang Nah untuk buah pisang ini Aku ambil setengah buah aja Dan harus kalian haluskan Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk buah pisang ini Bagus banget digunakan Untuk mencerahkan kulit Mengglowingkan Serta dapat digunakan Untuk menghilangkan keriput Garis-garis halus Dan juga kerutan pada kulit wajah kalian Dan lanjut untuk bahannya yang kedua Atau yang terakhir yang harus kalian siapkan Adalah yogurt Nah untuk yogurt ini Kalian harus memilih yang original Tanpa ada rasa-rasanya Nah untuk kali ini Aku bakal menggunakan yogurt Dari produknya Jimori Ini harganya itu sangat rejangkau banget Aku beli harganya itu cuma 10.000 rupiah aja Nah untuk yogurt ini Manfaatnya itu banyak banget digunakan Untuk kulit kalian Yang pertama itu bisa digunakan Untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit Yang kedua dapat digunakan Untuk menutrisi Serta melembabkan kulit wajah Dan untuk yang ketiga Yogurt ini juga sangat bagus Digunakan untuk mengglowingkan Serta dapat digunakan Untuk menghilangkan keriput Dan juga kerutan pada kulit wajah kalian Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan Adalah wadah dan juga sendok Yang dia bakal kita gunakan Untuk meracik maskernya Contoh selanjutnya Langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya yang sendiri pun Sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama Kita siapkan terlebih dahulu Untuk buah pisang yang sudah kalian haluskan Kemudian untuk yang kedua Kemudian tinggal kalian tambahkan aja Untuk yogurt Kalau yogurtnya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu cair Dan juga sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga kedua bahan ini tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Nah jika kedua bahannya ini Sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian aplikasikan Merata di seluruh kutu wajah kalian Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan Maskernya ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan gel laser Atau pemislar water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini Wajah aku sudah bersih Dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan Aplikasikan Nah saat pertama kali Di aplikasikan di kulit wajah Itu kayak ada sensasi nginginnya gitu Bener-bener enak banget Dan untuk masker ini cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki Jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan Untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih Anak-anak Remaja Dewasa Hingga tua Nah jadi ini dia Sudah selesai mengaplikasikan Maskernya di seluruh kulit wajah aku Dan jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian Diam ini kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu Hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja Aku bakalan skip Sudah berikutnya kelamaan ya guys Stay tune Dan jadi ini dia Masker aku tuh udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun Juga udah aku bilas Dan langsung aja Aku bakalan kasih tau kalian Untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan Masker campuran Antara isang dan juga yogurtnya Dan langsung aja Aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai Aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini kulit wajah aku tuh Menjadi sangat halus Selembut Dan juga jauh lebih lembab Dan selain itu juga Kulit wajah aku sekarang ini Kelihatan lebih segar Lebih fresh Dan juga kelihatan lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku Kelihatan lebih cerah Dan juga kelihatan lebih putih Pokoknya masker itu Bener-bener enak Dan juga nyaman banget Untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget Untuk cobain Dan praktekin ini di rumah Dan tuh kalian yang mau Menghilangkan keriput Kerutan Garis-garis halus Ataupun buat kalian Yang ingin wajah kalian itu Tetap awet muda Kalian harus rutin Dan juga telat-latin Dalam menggunakan masker ini Karena masker ini Terbuat dari bahan-bahan Yang alami Jadi tidak bisa memberikan Hasil yang instan Dan dalam satu minggu Kalian bisa menggunakan Masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan masker ini Seperti yang aku bilang tadi Itu cukup digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Memiliki jenis kulit Yang sensitif Seperti aku Dan jadi saja Video akhir hari ini Semoga kalian bisa Bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like Untuk mereka sedang Selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe channel aku ini Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa